Nah, Pius Episode kali ini menceritakan tentang Jagdish yang mengetahui keburukan Gauri dan sakit hati kemudian meninggalkannya. Hari demi hari, Jagdish menyadari kehidupannya semenjak dengan Gauri menjadi buruk dan bermasalah. Jagdish bingung dan merenungi nasibnya. Ia kemudian tersadar bahwa Gauri telah memanfaatkannya selama ini. Ia dijadikan boneka oleh Gauri sehingga ia harus tunduk dan mengikuti keinginan Gauri. Sementara itu, di rumahnya Gauri tengah mempersiapkan penikahan ulangnya dengan Jagdish. Ia merasa sangat bahagia dan merayakan perceraian Jagdish dan Anandi. Jagdish dalam dilema, ia memikirkan perlakuan keluarganya pada dirinya. Ia juga memikirkan Gauri yang semakin hari semakin mencurigakan. Akhirnya Jagdish memutuskan menemui paman Gauri. Sang paman akhirnya membeberkan maksud dan tujuan Gauri, menikahi Jagdish selama ini. Menurut pamannya Gauri, Gauri hanya ingin balas dendam pada keluarganya Jagdish. Karena kejadian perjodohannya di masa lalu yang ditolak Kaliani. Akhirnya Jagdish murkah. Ia tak menyangka perempuan yang ia perjuangkan selama ini hanyalah berpura-pura baik terhadapnya. Ia mengingat betapa sakitnya perjuangan mendapatkan Gauri. Dan rela kehilangan keluarganya demi Gauri. Di pesta pernikahannya tersebut, nampak Gauri sangat bahagia menanti kedatangan Jagdish. Ia merayakan perceraian Jagdish dan Anandi. Jagdish tiba di sana dan Gauri mengampiri yang membawanya ke altar pernikahan. Gauri memasangkan kalungan bunga dan menyuruh Jagdish mengalunginya juga. Namun Jagdish melempar kalungan bunga tersebut dan meluapkan emosinya. Gauri dipermalukan di depan keluarga dan para tamu undangan. Kau perempuan yang paling buruk yang pernah aku kenal. Aku tidak menyangka kau dengan tega membawongiku. Kau menikahiku hanya untuk motif balas dendamu pada keluarga ku. Teriak Jagdish. Gauri terkejut. Ia tak menyangka Jagdish tega mempermalukannya di depan semua orang. Gauri membalas mempermalukannya dengan mengatakan bahwa Jagdish bukanlah siapa-siapa tanpa dirinya. Lihatlah dirimu. Kau telah dibuang oleh keluargamu. Kau bukanlah siapa-siapa lagi sekarang. Kau telah kehilangan semuanya dan kau tak bisa menjadi apa-apa tanpaku. Kata Gauri emosi. Jagdish lepas kontrol dan mengangkat tangannya menampar Gauri di depan banyak orang. Gauri terkejut dan menantap Jagdish dengan penuh emosi. Ia hendak membalas menampar Jagdish. Namun Jagdish memegang tangan Gauri kemudian menyingkirkannya. Dengarkan baik-baik Gauri. Aku memang tidak bisa melakukan apapun sekarang. Yang aku bisa lakukan hanya meninggalkanmu. Jangan pernah kau masuk ke dalam hidupku. Karena aku tak akan membiarkan itu. Aku akan mengurus surat perceraian kita. Kata Jagdish kemudian pergi meninggalkan Gauri. Gauri sangat terkejut. Ia menyesal dan berusaha menjaga Jagdish. Namun semuanya sia-sia. Jagdish tersadar akan kesalahannya. Namun semuanya sudah telat. Ia pulang untuk meminta maaf. Dan berniat balik pada Anandi. Namun nasi telah menjadi bubur. Anandi telah bertunangan dengan Sif. Pada akhirnya Jagdish terkena karmanya bukan? Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton!